Saya menikah untuk menghindari zinah. Saya menikah untuk menjaga kesucian diri. Saya menikah secara agama untuk menjalankan syariat. Tapi di saat kami di***nnya, kami mengalami keker**an yang bertubi-tubi dengan begitu brutalnya. Kami tidak dilindungi secara hukum. Kami mempertanyakan hukum negara ini. Bukankah Allah melindungi pernikahan yang secara agama? Bukankah Tuhan melindungi pernikahan sirih? Mengapa negara tidak melindungi seorang istri yang mengalami keker**an dari suaminya? Dimana dia mendapatkan keker**an berkali-kali dari suaminya? Kita semua harus hati-hati kepada perilaku dari Habib Aje ini. Karena kita anggap sudah merupakan predator s*****. Predator s*****. Banyak yang melakukan kerjata s*****. Kalau orang-orang seperti predator s***** ini dibiarkan terus, berkennyaran, dan mengganggu wanita-wanita, maka akan nancurlah negara ini. Angkat segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeda Salim. Dengan ini memberikan surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya, dan juga Bapak Kapolres Metro Bekasi. Kasus dugaan k********. Saya sudah berlangsung kurang lebih satu tahun. Sudah satu tahun. Namun hingga detik ini masih belum ada kejelasan status hukum penetapan tersangka. Dan suami saya, Oknum Habib ini, masih belum juga ditangkap. Saya telah mengalami banyak sekali ke*****. Berdasarkan data dari Kognas Anti Kekerasan terhadap perempuan, saya telah mengalami banyak ke***** diantaranya ke***** seksual, ke*****an sikis mental, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Saya mau bertanyakan, di mana perlindungan hukum negara terhadap seorang wanita yang dinikahi sah secara agama, mengapa tidak dimasukkan ke dalam pas***** CRT? Kenapa? Jika memang yang diperbasalkan oleh pihak kepolisian adalah legal standing, atau pernikahan yang tercatat di negara, mengapa selama satu tahun ini saya dipaksa balik-balik melakukan visum psikolog forensik, psikiater forensik di rumah sakit Polri, yang itu sungguh sangat menguras energi, menyiksa mental saya. Berkali-kali saya harus membuka luka lama. Saya harus menyiapkan bukti-bukti. Saya harus menyiapkan banyak dokumen, saksi-saksi. Dan itu tidak mudah. Psikis dan mental saya sudah babak melur. Tapi saya harus dipaksa menjalani proses hukum yang sangat menyakitkan dan menyiksa mental saya. Lalu ujung-ujungnya, mengapa pihak kepolisian hanya mempermasalahkan legal standing saya, di mana hukum negara dalam melindungi status... Di mana hukum negara dalam melindungi status orang istri yang dinikahi secara sah, yang mendapatkan s***** bertubi-tubi dari suaminya. Bukankah Allah melindungi pernikahan yang s***** secara agama? Bukankah Tuhan melindungi pernikahan siri? Mengapa negara tidak melindungi seorang istri yang mengalami c***** dari suaminya? Di mana dia mendapatkan c***** berkali-kali dari suaminya? Mengapa laporan tidak bisa dilanjutkan? Berpotensi besar tidak bisa dilanjutkan? Hanya karena pernikahan saya yang secara sah dalam agama atau siri? Bukan pernikahan yang tercatat dalam negara? Motif kejahatan suami saya, Habib Ajeh, adalah menikahi siri banyak perempuan. Motif kejahatannya adalah menikahi siri banyak perempuan. Sehingga dia aman dari jeratan hukum. Bagaimana nasib kami perempuan yang dinikahi siri yang mendapatkan banyak p*****? Sementara niat kami sebagai perempuan adalah menjaga kesucian, menjalankan syariat Allah, menghindari zina kami menikah sehari hadapan Allah. Tapi di mana negara melindungi kami? Yang mendapatkan ke***** bertubi-tubi. Bapak Kapolri yang terhormat, saya telah mengalami banyak ke*****an secara berulang-ulang. Berdasarkan data pemas perempuan, saya telah mengalami ke*****an yang berat secara psikis mental, s*****sual. Saya memohon keadilan. Karena suami saya menggunakan identitas agama dengan mengaku-ngaku seorang Habib yang berasa dirinya mulia dan sunci, lalu dia bisa men***** harkat matahabat perempuan sesukanya. Banyak perempuan, hampir dua lusin perempuan mengadu pada saya. Dan semua bukti cacet pengaduan perempuan, puluhan perempuan tersebut sudah saya serahkan ke penyidik, di mana mereka juga mengalami per*****an oleh suami saya, Oknum Habib Ajik. Saya memohon keadilan kepada Bapak Kepolisian, mohon memberikan keadilan agar tidak ada lagi perempuan pribumi atau perempuan Indonesia yang dit***** oleh lelaki. Yang sesuka hatinya merenahkan hakat matahabat perempuan. Dengan kendok nikah siri, yang menipu kami dengan menikah siri, kami mendapatkan syurga. Kami mendapatkan ridha Allah. Karena kami menjalankan syariat dan menjaga kesucian kami, tapi kami ditipu, kami dibuang, dicampakan seenaknya. Kami mengalami per*****an bertubi-tubi, ke*****an seksual, psikis mental, per*****an ekonomi, pendelantaran. Kami di***** yang begitu berat secara mental. Dan secara fisik kami mengalami sakit yang berat. Kami mengalami penyakit yang berat. Mohon berikan keadilan untuk kami, Bapak Kapolri. Agar tidak ada lagi wanita yang dit***** oleh Oknum Habib ini. Berikanlah saya keadilan. Berikanlah saya keadilan. Saya menikah untuk menghindari zidak. Saya menikah untuk menjaga kesucian diri. Saya menikah secara agama untuk menjalankan syariat. Tapi di saat kami di*****nya, kami mengalami ke*****an yang bertubi-tubi dengan begitu brutalnya. Kami tidak dirindungi secara hukum. Kami mempertanyakan hukum negara ini. kepada Bapak Kapolri dan kongnas k*****an terhadap perempuan. Tolong jangan biarkan saya menghadapi semua ini sendirian. Mental saya sudah babak belur. Mental saya sudah babak belur. Saya dirawat di rumah sakit jiwa. Selama setengah tahun. Dan sampai detik ini saya masih tersiksa. Secara mental saya masih. Harus mengkonsumsi obat terus-menerus. Jika seandainya saya di***** di*****. Mungkin dua hari, tiga hari sakit saya sembuh. Tapi penyakit psikis. Belum sembuh sampai detik ini. Saya tidak bisa hidup dengan normal. Saya cacat secara mental. Saya tidak bisa bernafas dengan tenang. Saya tidak bisa tidur dengan tenang. Saya harus terus mengkonsumsi obat. Dan itu biayanya tidak murah, sangat mahal. Dan itu menyakitkan dan sangat menyiksa mental saya. Setiap hari. Setiap hari saya tidak bisa hidup dengan normal. Jika saya tidak mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater. Akibat banyak sekali kekerasan yang saya alami dari suami saya. Bapak Kepolisian yang terhormat. Berikanlah keadilan untuk saya. Saya memohon. Semoga Allah merahmati Anda semua. Yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Semoga Allah membukakan hati Anda semua. Untuk memberikan keadilan pada wanita yang lemah ini. Assalamualaikum. Bagi saya, bagi kami dari tim pengurus pusat gerakan pengawal supermasi hukum. Sangat tidak mengapresiasi kinerja dari pihak kepolisian. Kami, saya pribadi Haji Muhammad Ismail S.A.M.H. sebagai Ketua Umum dari DPP GPSA, Gerakan Pengawal Supermasi Hukum. Dan sebelah saya, Saudara Mustaris Tanjung S.A.M.H. sebagai Wakil Ketua Umum GPSA. Dan sebelah saya, Wakil Sekretaris DPP GPSA, Saudara Ferry Insan. Melalui kesempatan ini mengkritisi. Apa yang sedang terjadi dan apa yang dialami oleh saudara. Kasus ini yang dilaporkan oleh seorang presenter di sebuah media televisi Indonesia, Saudara Cida Salim, sesuai dengan laporan polisi nomor STTP LP. B, garis miring 2072, garis miring 7, garis miring 2023, garis miring SPKT, dari Polres Metro Bekasi, Polga Metro Jaya, tanggal 24 Juli 2023, atau setahun yang lalu, sampai saat ini, perkaranya tidak pernah terselesaikan. Saudara Cida Salim, selama ini dengan melakukan laporan ke pihak Polres Metro Bekasi, malah merasa lebih terbiasa lagi. Lebih mengulang-ulang kegoliban yang dilakukan oleh mantan suaminya yang demikah siri, Pak Habib Aje, itu terlaluan terus. Saya ingatkan, dari pihak Polres Bekasi, untuk segera menindaklanjuti kasus hukum, maupun kasus-kasus yang pernah dialami oleh Saudara Cida Salim. Padahal, pihak Omnas Perempuan Republik Indonesia, melalui surat yang ditujukan kepada Polres Bekasi, tahun 2024, ke tanggal 29 April 2024, sudah mengisyaratkan dan merekomendasikan bahwa presiden tercantik dan terkenal ini sudah mengalami kelirisan-kelirisan dalam rumah tangganya, terutama, yang pertama adalah pernah mengalami dugaan, mengalami kelirisan s*****. Yang kedua, Saudara Cida Salim telah mengalami kelirisan pesikis. Dan yang ketiga, Saudara Cida Salim mengalami juga s*****an ekonomi. Ini sangat zolim, sangat biadab. Seharusnya, seorang yang mengerti agama, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bukan keagamaannya, ketokohan agama ini dijadikan alat atau dijadikan modus untuk melakukan p*****an p*****an p*****an. Karena korbannya yang sudah melapor kepada DPP GTSA, sudah lebih dari selusin wanita. Tapi, pihak keluarga dan pihak kepolisian, tenang-tenang, tutup teringa dan tutup mata. Bagaimana kalau ini terjadi di rumah saudara-saudara polisi dan keluarga saudara-saudara polisi? Kami, dari pengurus pusat Gerakan Pengawas Supremasi Hukum, mendesak pihak Polres Metro Bekasi dan pihak Polda Metro Jaya sebagai atasan dari Polres Metro Bekasi untuk menyedaklanjuti perkara ini dan segera menangkap saudara Aje yang telah diduga melakukan ke*****an visual, diduga melakukan ke*****an pesikis dan diduga melakukan ke*****an ekonomi kepada klien kami, saudara jeda salim. Kita semua harus hati-hati kepada perilaku dari Habib Aje ini karena kita anggap sudah merupakan predator s*****an. Banyak melakukan ke*****an yang harus kita waspadai. Pihak Polres, Metro Bekasi, ayo segera menindaklanjuti perkara ini. ke*****an sampai ke*****an, ke*****an ke*****an, ke*****an. Terima kasih.